Panglima Komando Daerah Militar 2 Sriwijaya, Majen TNI Irwan, meminta kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Hal itu tersebut guna mengantisipasi insiden kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Akibat kembali maraknya aktivitas kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa hari terakhir, Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Irwan, meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas perluasan lahan dengan cara dibakar. Dengan adanya pembakaran lahan, dapat kembali berdampak pada kabut asap pekat yang menyelimuti wilayah Provinsi Jambi hingga bermengaruh pada gangguan kesehatan masyarakat dan menghambat aktivitas penerbangan. Dari BPPD, dari pemerintah daerah, dari seluruh unsur, Angkatan Buhudara, dari semua unsur, membantu bagaimana asap ini tidak menyelimuti kota-kota yang besar, terutama Jambi dan Palembang. Karena akan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat yang berada atau yang terselimuti wilayah asap itu, juga akan mempengaruhi penerbangan, mempengaruhi ekonomi, dan mempengaruhi semua sendiri kehidupan masyarakat. Diketahui atas kembali pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Langit Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan kembali ditabur garam untuk membuat hujan buatan. Terima kasih telah menonton!